Hai ketemu lagi di video blog saya ini sekarang sudah jam 5 subuh Ini ceritanya dari yang waktu kalau misalnya teman-teman pemirsa video blog saya yang ikutin waktu perjalanan saya Beberapa hari yang lalu yang saya dari pagi ada live tapping untuk program MNC TV Ngabugulit bareng kopik Habis itu terus kemarin kan saya dari di Bogor itu Berangkat dari rumah dari jam 11 pagi ya 11 pagi Sampai siang sampai sore itu saya di Bogor sore ada kemarin tuh habis-habis habis Teping ada pemotretan ada pemotretan di Bogor buka di Bogor traweh di Bogor Habis itu tadi malam jam setengah sembilan malam Balik ke Jakarta langsung ke studio di Utankayu studionya Kahitna Karena Kahitna udah dari kemarin-kemarin Sebelumnya udah 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 masuk studio udah mulai bikin beberapa lagu untuk album Ceritanya kemarin adalah tadi malam Saya mau take vocal untuk lagu yang pertama gitu Cuma saya kebagian giliran tek vocalnya pas yang paling terakhir yang pertama Mario dulu Di situ Carlo baru saya Saya baru tek vocal kebagian tadi jam setengah tiga subuh Selesai tadi jam 4 per 4 Jadi satu jam setengah Satu lagu saya selesaikan Plus backing vocal dan sebagainya Jadi saya Malam hari ini sahurnya Nggak beres Terus yang pasti ini baju dari kemarin nggak ganti-ganti Dari mulai syuting Saya mulai syuting-syutingnya outdoor Belum mandi Belum apa Ini salah satu resiko pekerjaan yang kita jalanin Jadi Mungkin saya juga udah seringkali berbagi sama teman-teman sih Jangan melihat dari buku seluarnya saja Pekerjaan dari Sebagai Saya sebagai cita Sebagai penyanyi atau penghibur itu Kayaknya mengasihkan gitu Sebenarnya kerjaannya kalau udah Kayak begini ya begini gitu Dari kemarin bayangin saya belum mandi Belum apa Tapi harus tek vocal dan sebagainya Ya Ini sih cerita saya aja Oke Sekarang saya mau mandi Selat subuh Langsung tidur Kayaknya sampai siang Ketemu lagi nanti di video blog saya berikutnya ya Oke Dadah